Intro Apa hukum becadar anak SD umur 9 tahun? Allah bisa karena membiasakan diri 9 tahun sebagian sudah haid menstruasi Perempuan yang sampai menstruasi Maka dia menutup aurat Tapi anak umur 5 tahun dibiasakan becadar Jilbab Anak ketik awak pakai jilbab Belum sampai 9 tahun Dari kecil terlonjak-lonjak Sudah besar terbawa-bawa Sudah tua terubah Tidak Maka dibiasakan dari kecil Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih. Terima kasih. Nanti saya akan kembali ke posisi semula, karena ada saudara kita, kita saksikan bersyahadat masuk Islam. Tapi laki-laki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan istiqomah. Suaminya tidak dilarikan pelakor. Apakah sampai pahala sedekah kita untuk kedua orang kita yang seorang tua sudah meninggal dunia? Ambo sebutkan hadisnya, ibu menjawab. Datanglah seorang sahabat Nabi menjumpai Nabi namanya Sa'at. Siapa namanya? Sa'at. Sa'at artinya bahagia. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ummi mataj. Ama ambola meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha. Apakah saya bersedekah ya Rasulullah? Kata Nabi sedekahlah Sa'at. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah dan paling afdal? Nabi manjawi. Sadaqah dan paling afdal. Saqyul ma' memberikan air minum. Sekarang Ambo tanya. Sampaikah sedekah awak untuk orang tua? Memang payah ya kalau lo makan siang. Ambo ulang sekali lagi. Ada sahabat Nabi namanya Sa'at. Bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah. Ummi mataj. Ama ambola meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha. Kalau ambola bersedekah sampai tidak pahalanya. Kata Nabi tasaddaq bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah dan paling afdal? Kata Nabi sedekah yang paling afdal. Memberikan air minum. Sekarang Ambo tanya. Sampaikah pahala sedekah untuk orang meninggal? Sampai. Kalau tak sampai tak akan kata Nabi kasih air minum. Sedangkan air minum sampai. Apolah ilah randang. Ya enggak? Sedangkan air minum sampai. Apolah lagi kerupuk pakai kuah. Maka kasih sedekah-sedekah. Ibu pulang dari sini. Singgah ke tempat anak yatim. Berikan nasi bungkus. Pergi. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Yatim. Kom salam. Berapa anak yatim di sini? Ada 300. Keluarkan. Saya mau kasih makan siang. Semuanya? Enggak. Dua orang sih. Awak mau bawa dua bungkus. Jangan keluarkan dua ratu orang. Siap bersedekah untuk orang tua? Yang bilang siap. Awas. Apa hukum bercadar Pak Ustadz? Bercadar ajaran Islam. Isteri-istri Nabi bercadar. Sahabat-sahabat Nabi bercadar. Zaman Nabi perempuan yang nampak matanya. Zaman sekarang matanya tertutuik dan lain nampak. Maka kalau ada perempuan bercadar jangan ejek. Tapi ulama tak sepakat tentang cadar. Sebagian mengatakan cadar wajib. Tapi sebagian mengatakan cadar tidak wajib. Maka antara yang bercadar dengan yang tak bercadar. Jangan saling mengejek. Ibu yang tidak bercadar jangan ejek. Yang bercadar. Membantu ninja. Bercadar. Kenapa ketika melihat perempuan bercadar kita marah. Tapi melihat perempuan tak pakai rok kita diam. Kenapa melihat perempuan bercadar kita risih. Kenapa melihat perempuan pakai rok pendek kita diam. Berarti otak kita sungsang. Maka yang bercadar bagus. Apalagi anak-anak gadis cantik. Putih. Saking putihnya kalau nyeminum kopi nampak hitam. Itu bagus pakai cadar. Kalau nyandak pakai cadar. Habis bertabrakan supir-supir rangkot di jalan. Nah. Yang bercadar teruskan. Yang pakai jilbab teruskan. Yang bercadar dengan yang tak bercadar. Jangan kelai. Karena kalau yang bercadar dengan tak bercadar berkelai. Yang ketawa. Yang tak pakai baju. Mohon maaf. Cakap saya tak sopan. Nini mama. Alim ulama. Jadi pandai. Apa hukum bercadar anak SD umur sembilan tahun. Allah bisa karena membiasakan diri. Sembilan tahun sebagian sudah haid menstruasi. Perempuan yang sampai menstruasi. Maka dia menutup aurat. Tapi anak umur lima tahun dibiasakan bercadar. Jilbab. Anak keti awak pakai jilbab. Belum sampai sembilan tahun. Dari kecil terlonjak-lonjak. Sudah besar terbawa-bawa. Sudah tua terubah. Tidak. Maka dibiasakan dari kecil. Kalau sudah tua. Bambu bisa dibentuk. Ketika masih rebung. Rebung masih bisa dibentuk. Tapi kalau sudah menjadi bambu kuning. Dua kemungkinan. Kalau tidak. Inyo patah kepala luar. Wakna pacah. Sebab itu. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Amalan apa saja yang bisa menghapus amalan kita. Amalan apa yang bisa menghapus amalan kita. Dan pertama hasad. Iyakum wal hasada. Janganlah kalian hasad. Fa'innal hasada. Karena sesungguhnya hasad. Denkibusu'ati. Yakulul hasanat. Memakan amal soleh. Puasa. Solat. Zakat. Haji. Umrah. Baca Quran. Habih. Dimakan dek hasad. Kama tak kulun narul hatab. Sebagaimana. Api memakan kayu bakar. Mudah-mudahan ibu, bapak kita semua. Termasuk Abdul Somad. Bersih hati dari hasad. Apa itu hasad? Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Manca liat gelang ameh kawan. Kumat darah tinggi. SMS kecil ibu. Apalagi yang bisa merusak amal. Dua. La'in asrakta layahbatan na'amaluka. Kalau kau syirik. Persekutukan Allah. Kau duakan Allah. Dengan dukun. Cinta ditolak. Dukun bertindak. Suami tak patuh. Ambil rambutnya. Ambil kukunya. Dibakar. Minta ke dukun. Masukkan ke kopi. Suami minum. Mati. Syirik. Sudahlah syirik. Jadi janda pula. La'in asrakta kalau kau syirik. La'yakbatan na'amaluka. Maka semua amalmu gugur. Jangan sampai syirik. Bagaimana cara mengembalikan amal tadi? Ya'iwa alladzina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Bisa balik amal baik awak? Bisa. Tiga syaratnya. Illa man tawba. Tawbat. Wa amana. Beriman. Wa amila amalan saliha. Beramal soleh. Tawbat. Iman. Amal soleh. Ula'ika yubad dilullahu sayyiatihim. Semua dosa salah mereka dulu. Diganti Allah hasanat. Diganti Allah menjadi kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pernah salah. Tapi kemudian bertawbat. Dan kesalahan kita diganti Allah dengan kebaikan. Saya dari siswa Manpeka Koto Baru Padang Panjang. Doakan saya bisa melanjutkan S1 ke Al-Azhar Cairo, Mesir. Di akhir majlis kita doakan anak-anak kita dapat beasiswa ke Timur Tengah. Dapat beasiswa ke Inggris, Perancis, Jerman. Walaupun otaknya Australi, Inggris, Perancis, Amerika. Tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka akan jadi bisnismen-bisnismen kaya raya. Mereka akan kembali ke Bukit Tinggi. Membangun Bukit Tinggi. Membangun pembangunan masjid kita yang belum selesai. Membangunan si pintu yang sekarang masih triplek. Andaikan manusia kawin dengan sapi. Apakah anaknya sah disembelih? Kalau bersatu antara yang halal dengan yang haram, yang menang yang halal apa yang haram? Yang haram. Ada segelas air putih, dicampur dia dengan khomar, maka yang menang bukan air putihnya, tapi khomarnya, maka dia ikut menjadi haram. Ada air dijilat oleh anjing. Yang menang bukan airnya, tapi yang menang adalah air liur anjingnya. Maka fa'akhrikuhu tumpahkan dia. Oleh sebab itu, maka tidak akan mungkin lahir anak sapi berbentuk sapi, kalau spermanya membuahi sel telur sapi. Andai terjadi dia berbentuk, pasti hanya sebagai iktibar pelajaran, dan setelah itu lahir mati. Andai dia tetap besar, setengah badannya sapi, setengah kepalanya manusia. Apa hukum memakannya? Haram. Kenapa jatuh jadi haram? Karena hukum binatang dikiaskan kepada yang halal. Masuk kita ke hutan, dapat kita binatang. Kemana hukumnya? Ditengok kekiaskan kepada yang halal. Kiaskan ke kambing, tengok kepala kambing, tengok kuku kambing, tengok gigi kambing. Kalau ada kukunya macam kuku kambing, kepalanya macam kepala kambing, tapi giginya tajam macam anjing. Buas. Memakan yang memakan binatang. Memakan sesama daging. Maka haram hukumnya dimakan, karena dia termasuk binatang buas. Adapun ini belum pernah terjadi sampai besar. Kalaupun ada terjadi, lahir habis itu mati, karena memang Allah untuk menjadikan itu, iktibar pelajaran saja. Andai terjadi besar, maka hukumnya haram, karena tidak dapat dikiaskan kepada binatang yang halal. Pertanyaannya hebat, luar biasa, tapi belum pernah terjadi. Apa hukum air kencing keluar setelah berwuduk? Makanya setelah wuduk itu, setelah, maaf, 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 beribu maaf. Setelah buang air kecil, batuk-batuk sikit. Batuk supaya habis keluar. Kalau sudah batuk, tak juga habis, tetap menetes, berarti penyakit namanya klep rusak. Bahasa Arabnya namanya sulusul baul. Sulusu artinya rantai, baul artinya kencing. Sulusul baul artinya kencing, berantai, menetes, tak berhenti-berhenti. Orang yang kena penyakit sulusul baul, segera berobat. Sebelum sembuh, darurat. Bagaimana cara orang yang kena penyakit sulusul baul, dia boleh berwuduk setelah masuk azan. Kalau berwuduk sekarang, solatnya tak sah. Nanti setelah azan, baru dia masuk kamar mandi, berwuduk, buang air kecil, maaf, maaf, cakap, ujung senapan angin diikat pakai tisu. Pakai kain. Eh kok serius kok? Bukan bercanda ya? Setelah itu, barulah dia berwuduk. Setelah berwuduk, dia solat. Kalau menetes saat solat itu, maka maafu'anku dimaafkan. Begitu juga dengan perempuan yang istihadah. Haid paling lama, 15 hari. Lewat dari 15 hari, namanya istihadah. Orang istihadah sama dengan yang klep rusak tadi. Maka dia tidak boleh berwuduk sebelum azan. Wuduk sekarang tak boleh. Nanti setelah azan, baru dia berwuduk, masuk kamar mandi, maaf, maaf, beribu maaf, pakai pembalut. Setelah itu berwuduk, solat. Menetes saat solat. Maafu'anku. Maka perempuan laki-laki bisa sama-sama terjadi. Sulusul baul pada laki-laki, istihadah pada perempuan. Ustadz, kami ingin nanya, berangkat langsung, kami ingin nanya, UAS berangkat langsung bersama Ustadz Umroh, kapan? Tanggal 8 Januari, berangkat Umroh. Rombongan pertama dari Medan, rombongan kedua dari Riau, bisa juga dari tempat yang lain, ada iklan-iklannya. Untuk yang di Riau, Azhar, pokoknya cari di internet. Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di Tanah Suci Makkah dan Madinah. Amin. Ya Rabbul Almin. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya jawab. Selanjutnya saya kembali ke dalam untuk menyaksikan saudara kita mau syahadat masuk Islam. Mudah-mudahan banyak saudara kita yang bersyahadat masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara Serifto yang akan bersyahadat.